Sangat mencintai kebebasan, murah hati dengan komunitas, serta lingkungan sekitarnya, tidak suka dibatasi, dan benci dengan tekanan, katanya ini adalah ciri-ciri anak-anak Aquarius. Betul nggak ya? Kita coba cari tahu sama-sama yuk! Selamat datang di perjalanan dari studiakan in-depth astrologi dengan Dalitian Priestess. Selamat datang teman-teman semuanya! Selamat bergabung untuk kita sama-sama belajar, memahami, mengenali, dan menggali lebih dalam lagi tentang astrologi dengan Dalitian Priestess. Di konten-konten yang akan aku bagikan ke depannya, termasuk apa yang akan kalian dengarkan kali ini, aku akan membantu dan membagikan sedikit banyak informasi yang aku tahu tentang astrologi. Kita akan seru-seruan bareng di sini, so stay tune! Jangan lupa untuk subscribe, dan like! Kalian bisa sebarkan video-video yang aku bagikan, entah khusus membership ini, atau video-video yang gratis, video-video yang memang untuk publik, ke siapapun kenalan kamu yang kamu rasa perlu mendengarkan atau mendapatkan informasi dari konten-kontennya Dalitian Priestess. Kita juga bisa connect di Instagram dan di TikTok, so... Let's just meet on those platforms, so... Kita ketemu di sana juga ya! Hmm... Kali ini kita mau belajar tentang apa ya? Sadar atau tidak sadar, teman-teman Aquarius, pasti punya misi jiwa terkait memajukan humanity atau kemanusiaan, Dan membuat sama manusia, sama makhluk hidup, peka dengan eksistensi, keberadaan, dan pentingnya satu sama lain. Everything affects everything. Tapi, bukan dalam cara yang posesif atau mengekang. Melainkan, mengisiplinkan, dan membebaskan. Kenapa? Karena Aquarius itu ruled by Saturn. Aquarius dikontrol oleh Saturn. Dan juga oleh Uranus. Dua planet, siang aku bisa bilang, sangat-sangat kontradiktif. Tapi, sebetulnya... Saling melengkapi. Anak-anak Aquarius, terutama Aquarius Rising, Aquarius Sun, dan Aquarius Moon, Cenderung punya caranya untuk berpikir out of the box. Cerdas, inovatif, kreatif, dan pasti berusaha untuk menemukan solusi-solusi unik. Dari segala bentuk masalah, atau hambatan, yang mungkin mereka hadapi. Kunci atau rahasia dari kesuksesan dan keberhasilan, teman-teman Aquarius itu adalah sebetulnya freedom, atau liberation, kebebasan. Yang dimulai dari mereka perlu bisa membebaskan diri sendiri untuk bisa merasakan segala bentuk pengalaman. Segala bentuk perasaan juga. Mengkoneksikan diri dengan orang lain. Aku bisa bilang tune in, atau connecting with other people, supaya mereka bisa paham gimana cara terbaik membagikan... I mean, how do they need to give and share their gifts, their talents, their presence, outward, to the communities, to other people. Gimana caranya mereka bisa membagikan bakatnya, talentanya, keberadaannya ke orang lain dalam cara yang tulus. Sebagai sains yang sangat mencintai kebebasan, Aquarius itu seru loh. Aku ngomong gini bukan karena aku punya Aquarius placements, karena Aquarius-an. Tidak. Tapi anak-anak Aquarius itu punya pola pikir, punya mindset yang anti-mainstream. Dan biasanya ide-ide mereka itu memang out of the box, tidak terduga. Tapi kalau kita examine atau kalau kita evaluasi lagi, kalau kita cari tahu dan kita gali lagi, pasti banyak orang akan berpikir kalau ide-ide, solusi, dan gagasan yang disarankan Aquarius itu sebetulnya objektif. Filosofis dan nyata gitu lah. Bisa mencakup dan bisa merangkul banyak area, banyak aspek problem solving yang mereka sarankan. Itu biasanya dari perspektif yang berbeda. Kalian itu teman-teman Aquarius simbolnya itu water bearer ya. Dan biasanya sangat-sangat pragmatis dan sangat logikal. Walaupun kalian suka berinteraksi dengan orang lain, tapi kalian cenderung mencari cara atau mencari solusi yang praktikal. Mencari cara atau mencari solusi yang sifatnya tuh achievable, tangible, realistic. Mereka itu sangat menginspirasi. Teman-teman yang punya Aquarius placements, mereka sangat gigih dan biasanya sangat mampu menginspirasi orang lain. Karena keberaniannya, kegigihannya, ketangguhannya, dan kekuatannya. They're very authentic of course. It's very Aquarian vibes banget. Authenticity atau keaslian, keautentikan, itu erat kaitannya dengan Aquarius vibes banget. Mereka punya cara uniknya untuk mengekspresikan diri. Tapi, resikonya adalah teman-teman Aquarius itu gampang banget dicap atau gampang banget dilabel sebagai orang-orang yang tidak terduga atau unpredictable. Atau bahkan dingin, kaku, aloof, bahkan keras kepala juga. Seringnya, teman-teman Aquarius juga sering dicap sebagai heartless atau gak punya hati. Padahal mereka tuh sayang. Sayang banget kalau udah sayang. Peduli banget kalau udah peduli. Mungkin presence mereka bisa terasa triggering ya. Karena Uranus itu vibes-nya atau energinya sangat-sangat shocking, sangat-sangat unexpected. Mereka mencintai kebebasan yang tidak suka dikekang. Otomatis mereka juga tidak suka kalau ada orang-orang di humanity atau ada orang-orang di kemanusiaan yang mereka anggap itu kok terkekang, kok kasihan. Mereka akan melakukan apa-apa untuk menghancurkan apa-apa yang mereka lihat, tidak lagi terdampak. Mereka akan punya caranya untuk menghancurkan entah itu stigma, doktrin, dogma, atau kepercayaan, atau kebiasaan, atau habit, atau hal-hal yang mereka tahu. Itu tuh sudah tidak bertujuan lagi atau tidak berdampak, tidak ada aspek positif, tidak ada aspek positif lagi. Mungkin mereka bisa diagak pushy atau terlalu menuntut dan terlalu mendorong banyak hal. Tapi teman-teman Aquarius, kalau mereka sudah tertarik untuk keluar dari zona nyamannya, they will do anything in their power. To get off their comfort zone, even get off their minds, and get off their ego. Kalau mereka sudah merasa, sudah waktunya nih untuk keluar dari comfort zone aku, keluar dari zona nyaman aku, keluar dari lingkunganku, keluar dari apa yang menghambatku. Yaudah, ini sudah waktunya untukku betul-betul memberanikan diri untuk it's time to step into the unknown. Ini waktunya untuk melangkah ke lingkungan baru, ke situasi baru yang oke, walaupun mungkin ini bisa buat mereka jadi terkesan cepat banget berubahnya, atau cepat banget bedanya. Dan nggak bisa non-comital, bisa banget anak Aquarius, bisa banget dituduh non-comital, atau tidak bisa setia, atau terlalu dingin, atau terlalu cuek. No, no. Hanya saja, dengan semua kelebihan dan kelemahan anak-anak Aquarius ini, mereka bisa terkesan gampang punya musuh, atau sadar-sadar gampang menyakiti orang lain, karena perbedaan pendapat. Kenapa? Karena they're very change-oriented, they're very freedom-oriented. Mereka sangat berfokus pada perubahan, dan pada kebebasan. Sedangkan, progres hidup tiap orang itu tidak linear. Tidak bisa kita paksakan. Mungkin kamu sudah berjalan misalnya sejauh 70 meter, tapi orang lain masih berjalan 40 meter. Nah, teman-teman Aquarius itu karena, they want the best for other people, they usually want the best for other people. Mereka menginginkan yang terbaik untuk semua orang, karena mereka menginginkan yang terbaik untuk semua orang, otomatis, bisa saja mereka memaksa orang lain yang mungkin prosesnya belum secepat mereka, untuk berjalan secepat mereka. Dan itu bisa buat mereka jadi terkesan dominering, kan? Atau terlalu ingin mendominasi. Kuncinya, sebetulnya, adalah menyeimbangkan. Find balance. Teman-teman Aquarius perlu belajar untuk bisa menyeimbangkan. Kapan mereka harus membantu orang lain, tapi kapan juga mereka harus grounded atau grounding. Dan mereka perlu memahami dan menghargai kalau setiap orang yang punya prosesnya masing-masing. Oke? Aku rasa ini semua yang bisa aku sampaikan kali ini. Semoga video ini sebermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk like kalau kalian suka. Dan kamu merasa resonate dengan video ini. Silahkan bagikan video ini atau video lain dari Delusion Bristis ke siapapun kenalan kamu. Yang mungkin kamu rasa perlu mendengarkan video manapun dari Delusion Bristis. Jangan lupa subscribe juga kalau kalian penonton baru. Dan stay tune karena pasti aku akan bagikan lebih banyak konten menarik lainnya. Oh iya, follow aku juga dong di TikTok, di Twitter, dan di Instagram. Supaya kita juga bisa seru-seruan bareng di platform lain. Anyways, aku rasa cukup sekian video untuk kali ini. Sampai kita ketemu lagi dengan kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.